Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Disini saya akan melanjutkan materi kemarin ya Yang sudah saya upload Ya mudah-mudahan yang sudah saya upload materi kemarin ada manfaatnya Dan kita sekarang akan belajar kembali untuk cara menganalisa ya Jenis-jenis short di hp menggunakan power supply ya Karena ini penting Jadi materi itu penting praktek pun penting Materi tanpa praktek ya nol Praktek tanpa materi juga akan buta Jadi disini kita akan belajar kembali ya Sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan Sobat-sobat teknisi musafir tetap semangat Khususnya untuk pemula ya Kita belajar bersama Baik disini saya akan Mencoba ya Untuk memberikan wawasan Mengenai apa yang sudah saya terapkan Mengenai pengalaman saya Jadi ini tulisan Ya sesuai Apa ya Sesuai yang sudah saya lalui lah Ketika saya belajar dari awal service Jadi ya bisa dikatakan inilah di hari saya Di hari service saya ya Dan insya Allah Ini akan saya Berikan sedikit pengalaman saya Untuk sobat-sobat teknisi musafir Khususnya untuk pemula ya Kalau yang bukan pemula ya Materi ini gak Berlaku ya Karena ini Materi untuk pemula Baiklah sobat-sobat teknisi musafir Disini kita akan mulai belajar ya Sebelum kita Melanjutkan materi lebih jauh Jadi konslet Atau short ya Konslet Konslet itu bahasa kita ya Short itu bahasa akademisnya Jadi short pada ponsel Dibagi menjadi dua Yaitu Yang pertama ya Short sebelum ditekan Sweet on off Perhatikan Short sebelum ditekan Sweet on off Dan kedua Short sesudah ditekan Sweet on off Nah Dari kedua jenis short tersebut Kita bagi menjadi beberapa bagian Masih dibagi lagi Short sebelum tekan Sweet on off Terdiri dari Yang pertama Short total V-bed Atau full short ya Ini salah ini nulisnya Tak ganti sih ya Ini cepat-cepat Lik nulis Short ya Nah ini Short total Atau V-bed Di jalur V-bed ya Biasanya Ini ditandai Dengan Alarm ya Apabila Sobat-sobat teknisi Musafir Menghubungkan Suatu HP Menggunakan Power supply Ketika kabel Dihubungkan ke Konektor baterai Amper naik ya Lost Atau membanting Langsung ke kanan Lalu Alarm berbunyi Itu yang dinamakan Full short ya Bahkan untuk full short sendiri Itu mudah Cara penanganannya Jadi tinggal Lakukan tembak MBR Maka Masalah selesai Beda dengan Short-short yang Kecil Itu lebih sulit ya Sobat-sobat teknisi Musafir Nanti kita akan Belajar bersama Bagaimana Cara Menganalisanya Yang kedua Short 20 Miliampere Di jalur V-bed Nah ini 20 Miliampere Di jalur V-bed Yang ketiga Short 40 Miliampere Di jalur V-bed Paham ya Lalu yang kedua Short Setelah Sweet on off Berarti Setelah Ditekan Short Setelah Ditekan Yang pertama Tadi Short Sebelum Ditekan Berarti Kalau Short Sebelum Ditekan Itu Shortnya Terjadi Di jalur V-bed Untuk Short Setelah Sweet on off Short 0 Sampai 20 Miliampere Itu Di area IC Power Nah ini Pahami Ini Menurut Pengalaman Saya Ini Bukan Reka-reka Tulisan Biasa Ya Inilah Menurut Pengalaman Saya Jadi Pengalaman Seorang Otodidak Ya Makanya Saya Jadikan Ini Tidak Ada Di Google Di Google Pemahamannya Tidak Seperti Ini Dan Ini Sudah Saya Rangkum Di Google Pemahamannya Tidak Seperti Ini Bisa Sobat Teknis Sampir Cek Ini Langsung Di Lapangan Jadi Sobat Dari 0 Sampai 20 Ampere Terjadi Di Blok IC Power Apakah Itu Positif IC Power Belum Tentu Jadi Bisa Jadi Perangkat Pendukung Atau Fitur Pendukung Seperti Kapasitor Lilitan Itu Jadi Tidak Langsung Vonis IC Power Kita Cek Dulu Perangkat Pendukung Ya Sebelum Menganalisa Langsung Ke IC Power Ketika Shot Di 0 Sampai 20 Ampere Ini Lalu Yang Shot 20 Sampai 40 Ampere Itu Di Blok IC CPU Apakah Itu IC CPU Ya Belum Tentu Makanya Kita Lakukan Pengecekan Secara Berkala Kita Cek Perangkat Pendukung Ya Dulu Ya Seperti Itu Tadi Kapasitor Ya Yang Adakan Biasanya IC CPU Itu Baik Power Ataupun CPU Itu Dikelilingi Dikelilingi Oleh Prajurit Prajurit Seperti Kapasitor Dioda Lilitan Biasanya Itu Lilitan Kapasitor Dan Lilitan Itu Yang Sering Jadi Untuk 20 Sampai 40 Ampere Itu Shot Di IC CPU Materi Ini Kan Penting Jadi Ketika Kita Menangani Kasus 20-40 Ampere Maka Kita Sudah Bisa Simpulkan Maka Cek Di bagian IC CPU Dulu Sebelum Vonis IC CPU Cek Dulu Bagian Bagian Atau Perangkat Pendukung Apabila Di Perangkat Pendukung Itu Tidak Jadi Baik Di Blok IC Power CPU Berarti Sudah Dipastikan Itu IC Bukan Perangkat Pendukung Lalu Shot Di 40-80 Ampere Itu Terjadi Di IC E MMC Nah Ini Shot Setelah Sweet on off Ya materinya Shot Setelah Ditekan Sweet on off Atau Tombol on off Jadi Ketika Sobat Sobat Teknis Musafir Menemui Shot Setelah Ditekan Tombol On off 40-80 Ampere Itu Terjadi Di Blok IC E MMC Paham Ya Jadi Jangan Dulu Ini Kuncinya Jangan Dulu Vonis IC Power IC CPU IC MMC Sebelum Melakukan Pengecekan Secara Berkala Di Area IC Power CPU Dan EMMC Ya Contohnya Itu Tadi Seperti Kapasitor Dan Lilitan Dan Lainnya Kan Banyak Itu Ya Prajurit Prajurit Paham Ya Sobat Teknis Musafir Jadi Ini Boleh Dicatat Boleh Ya Tinggal Dicatat Ya Screenshot Kan Bisa Ya Nah Sekarang Kita Akan Belajar Menganalisa Ya Kita Ini Diagram Sudah Lama Tetapi Ini Modul Ya Modul Untuk Mempermudah Sobat Sobat Teknis Musafir Khususnya Pemula Untuk Menganalisa Sobat Seperti Yang Sudah Saya Terangkan Kemarin Ini Sobat Di Materi Sobat Dianalisa Di Jalur V-Bet Kemarin Itu Kan Pemahaman Tentang V-Bet Dan Ini Cara Menganalisa Atau Cara Mencari Sobat Di Jalur V-Bet Sudah Saya Jelaskan Bahwa Komponen Yang Dilalui Jalur V-Bet Itu Power Audio IC PA Atau Sinyal IC Bluetooth Charging Dan Wifi Sini Tidak Ada Tidak Komplet Wifi Wifi Itu Dia Dilalui Oleh Jalur Dari V-Bet Nah Sebelum Jalur V-Bet Ini Masuk Ke Blok Power Audio PA Bluetooth Charger Atau Chess Wifi Dia Terhubung Atau Dihubungkan Dengan Nah Ini Ini Adalah Lambang Resistor Jadi Resistor Itu Fungsinya Untuk Menghubungkan Jalur V-Bet Menuju Power Audio PA Bluetooth Charging Dan Wifi Lami Ya Jadi Sebelum Terhubung Ke IC Power Itu Kan Melalui Beberapa Perangkat Atau Pendukung Seperti Kapasitor Lilitan Disini Kan Banyak Sebelum Masuk Ke Power Jadi Sebelum Arus V-Bet Itu Masuk Ke Power Itu Dia Diterima Dulu Atau Disambut Dulu Dengan Resistor Kapasitor Lilitan Dioda Itu Pasti Ada Itu Begitu Juga Di Audio PA Bluetooth Dan Carger Carger Dan Wifi Sama Sebelum V-Bet Arus V-Bet Itu Masuk Ke IC Power Audio PA Bluetooth Charging Dan Wifi Dia Disambut Oleh Kapasitor Dioda Lilitan Jadi Resistor Ini Tugasnya Untuk Menyambungkan Jadi Resistor Ini Tugasnya Untuk Menyambungkan Arus Suatu Arus Kepada Komponen Lainnya Apabila Apabila Sobat Teknis Musafir Melakukan Analisa Atau Pengecekan Short Di Area V-Bet Kan Sudah Paham V-Bet Itu Komponen Yang Dilalui V-Bet Itu Power Audio PA Bluetooth Charging Nah Kebetulan Masih Pemula Kan Masih Bingung Sebelum Ditekan On Off Short Di Jalur V-Bet Sing Ndi Gising Perlu Tak Eksekusi Kan Bingung Tentu 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 Ini Ini Akan Saya Berikan Trik Ya Makanya Tonton Video Ini Sampai Selesai Biar Tidak Gagal Paham Ini Jalur V-Bet Ketika Kita Hubungkan Dari Positif BSI Negatif Ke Power Supply Apabila Itu Terjadi Short Maka Jarum Ampere Akan Naik Ya Kese Ben Paham Nah Maka Jalur Apa Jarum Ampere Itu Akan Naik Ya Sebelum Ditekan On Off V-Bet Itu Kuncinya Atau Rumus Sebelum Ditekan On Off Jarum Ampere Naik Itu Sudah Pasti Di Area V-Bet Nah Untuk Cara Analisanya Silahkan Sobat Teknis Musafir Copot Dulu Resistor Sebagai Contoh Ya Short Jalur V-Bet Kita Kan Belum Tahu Yang Mana Ini Di Komponen Mana Ini Yang Short Biangnya Yang Mana Ini Lakukan Dulu Pencopotan Di Resistor Nah Contoh Power Ya Short Terjadi Short Terus Sobat Teknis Musafir Copot Resistor Yang Menghubungkan Jalur V-Bet Ke Blok Power Copot Resistor Apabila Masih Terjadi Short Berarti Bukan Di Area IC Power Pahami Apabila Dalur V-Bet Ke Power Itu Sudah Dicopot Tapi Hp Tetap Short Berarti Bukan Di Area Atau Di Blok IC Power Lakukan Analisa Berikutnya Copot Resistor Di Bagian Blok IC Audio Lakukan Ya Bila Dicopot Kok Hp Masih Short Sebelum Ditekan Power Berarti Kesimpulannya Itu Bukan Di Blok Audio Yang Short Pahami Ya Karena Kalau Resistor Ini Dicabut Kan Otomatis Blok Audio Itu Tidak Terhubung Yang Menyuplai Arus Dari Baterai Menuju Audio Melalui Jalur V-Bet Itu Resistor Ini Penghubung Jembatan Mudah Dipang Jembatan Jembatan Dicopot Lebih Art Nyebrang Kan Nangel Nah Ini Sebagai Penghubung Nah Apabila Short Tadi Sudah Apabila Short Di jalur V-Bet Yang Pertama Tadi Resistor Dicabut Di Blok Power Masih Short Pasang Lagi Berarti Bukan Di Blok IC Power Lalu Di Blok IC Audio Resistor Juga Sudah Dicopot Tapi Tetap Short HP Berarti Bukan Di Blok Audio Terus Lakukan Lagi Oh Open IC PA Copot Resistor Dulu Pemahamannya Copot Resistor Penghubung Jalur V-Bet Ke Blok IC PA Kok HP Tetap Short Pasang Lagi Oh Berarti Mungkin Di IC Bluetooth Nah Cabut Terus Resistor Apabila Resistor Dicabut Short Hilang Nah Berarti Sudah Ditemukan Titik Terang Short Itu Di Blok IC Bluetooth Kan Penat Dipahami Mudah Dipahami Ketika Resistor Dicabut Terus Short Nggak Ada Berarti Sudah Menemui Titik Terang Bahwa Short Terjadi Di Blok IC Bluetooth Nah Copot Dulu Copot Dulu Resistor Lalu Lakukan Pengecekan Sebelum Phonis IC Bluetooth Pahami Ya Baik Itu Di Power Tersangkanya Di Blok Power Audio PA Bluetooth Charging Wifi Jangan Phonis Dulu IC Pahami Ya Phonis Dulu Jangan Phonis Dulu IC Jadi Lakukan Dulu Pengecekan Secara Berkala Di Perangkat Pendukung Sebelum Ke IC Ya Kapasitor Lilitan Resistor Enggak Resistor Itu Penghubung Dia Enggak Short Enggak Short Resistor Itu Penghubung Jadi Jadi Kalau Resistor Dicopot Jalur V-Bate Menuju Bluetooth Ini Tadi Atau Yang Lainnya Komponen Lainnya Itu Yang Enggak Aktif Karena Resistor Itu Tugas Untuk Menghubungkan Beda Dengan Kapasitor Lilitan Dan Dioda Dia Sebagai Tahanan Nah Tadi Kan Sebagai Contoh Titik Terangnya Di Bluetooth Karena Resistor Udah Dicabut Short Nya Hilang Cabut Dulu Resistor Lakukan Pengecekan Di Kapasitor Dan Yang Sering Terjadi Sobat-sobat Teknis Musafir Pemula Yang Sering Terjadi Itu Short Di Area Kapasitor Itu Menurut Pengalaman Bukan Menurut Materi Belaka Menurut Pengalaman Jadi Short Di Area Kapasitor Jadi Lakukan Pengecekan Di Area Kapasitor Apabila Dilakukan Pengecekan Dengan Multitester Multitester Itu Jarum Analognya Itu Loss Loss Langsung Banting Ke Kanan Maka Itulah Tersangkanya Jadi Caranya Gimana Copot Kapasitor Yang Short Itu Copot Boleh Diganti Boleh Enggak Ya Copot Lalu Pasang Lagi Resistor Nah Kalau Tersangkanya Sudah Ketemu Short Di Jalow V-Bate Itu Di Area IC Bluetooth Dilakukan Pengecekan Secara Berkala Sudah Dan Kapasitor Ketemu Yang Nanti Insya Allah Akan Saya Buatkan Jadi Dukung Terus Channel Teknis Musafir Insya Allah Kita Akan Belajar Bersama Jadi Paham Ya Sobat Teknis Musafir Jadi Apabila Terjadi Short Maka Lakukan Pencopotan Dulu 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 Resistor Di Setiap Blok Power Audio PA Bluetooth Charging Apabila Resistor Dicopot Short Hilang Entah Itu Di Power Audio PA Bluetooth Charging Atau Wifi Ya Disitulah Blok Tersangkanya Kita Tinggal Cari Kapasitor Yang Short Apabila Sudah Ketemu Copot Pasang Lagi Resistor Done Itu Materinya Jadi Mudah Mudah Materi Singkat Tersebut Ya Bisa Bermanfaat Penjelasannya Kecepetan Urung Ngopi Juga Jadi Paham Ya Sobat Teknis Lalu Ada Tambahan Ya Dari Saya Sebelum Saya Tutup Videonya Yang Mudah Bermanfaat Cek Konsumsi Arus Cek Konsumsi Arus Biar 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 Enggak Menerka Nerka Ini Menurut Pemahaman Jadi 20 Amper Ketika Ditekan Tombol Power Kok Jarum Cek Tak Kek Isisan Pengertian Langsung Tg Gambar Power Supply Band Podo Paham Nah Ini Ya 0 Sampai 20 Amper Ketika Ditekan Tombol Tombol On Off Jarum Amper Ini Naik 0 Sampai 20 Itu Berarti Block Power Atau IC Power Sudah Bekerja Paham Ya 0 Sampai 20 Amper Block Power Sudah Bekerja Kalau Ditekan Tombol On Off Kok Block Power Apa Namanya Konsumsi Arusnya Konsumsi Arusnya Tidak Sampai 20 Amper Berarti Power Nya Bermasalah IC Power Nya Bermasalah Itu Untuk Konsumsi Arus Jadi Ketika Sobat Teknis Musafir Melakukan Pengecekan Dengan Power Supply Ketika Ditekan Tombol On Off Menunjukkan 20 Ampere Itu Berarti IC Power Sudah Bekerja Dengan Baik 40 Ampere Block CPU Sudah Aktif Sudah Menerima 40 40 Ampere Pahami 40 Ampere Block CPU Sudah Aktif Berarti CPU Sudah Bekerja Tidak Ada Masalah 40 Ampere 60 Ampere 60 Ampere 60 Ampere Itu Block Dari 60 Ampere Block Memory Sudah Aktif Ini Kurang Tadi Saya Nulis Blok Memory Kita Tambah Penora Bingung Memory Nah Ini Nah 60 Ampere Block Memory Sudah Aktif Memory Dari Mana Memory Dari CPU Karena CPU Itu Ada Dua Control Jadi Jadi Disediakan Memory Nen Flash Jadi Di CPU Itu Ada Dua Control Ada Memorinya Jadi 60 Itu Memori Dari CPU Sudah Menyambut Atau Sudah Aktif Nah 80 80 Ampere 80 Ampere Sampai 1 Ampere 80 Ampere Sampai 1 Ampere IC AMC RAM Itu Sudah Menyambut Dan Biasanya Kalau Udah 80 Ampere Sampai 1 Ampere HP Sudah Hidup Kita Bisa Menyentuh Kita Bisa Masuk Kemenu Kita Bisa Melakukan Pengecekan Yang Lainnya Nah Itu Untuk Konsumsi Arus Jadi Pahami 20 Ampere Blok Power Itu Sudah Aktif Berarti Power Sudah Bekerja Dengan Baik Naik Ke 40 Ampere Blok CPU Sudah Menyambut Berarti CPU IC CPU Sudah Bekerja Dengan Baik Atau Aktif 60 Ampere CPU Disambut Oleh Blok Memori Yang Ada Di CPU Karena CPU Ada Dua Kontrol Ada Memori Nen Flash Nah Itu Nah 80 Ampere Kinerja Disambut Oleh RAM Atau EMMC Biasanya Jarum Itu Bergoyang Goyang 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 Ngobrol Goyang Ngebor Bergoyang Goyang Nah Itu Tandanya HP Sudah Hidup Dan Bisa Digunakan Dengan Baik Ya Mungkin Itu Saja Sobat Teknis Musafir Kau Kaken Ngomong Malah Momet Kau Sampaian Jadi Yang Belum Paham Silahkan Diulang Videonya Ya Ya Inilah Pemahaman Saya Inilah Pengalaman Saya Sesuai Pengalaman Ya Jadi Kalau Sampaian Nyari Materi Di Google Ruwet Ruwet Ada Tapi Ruwet Dan Ini Saya Mencoba Berdasarkan Pengalaman Jadi Ya Saya Rangkum Sekecil Kecil Saya Kompres Sekecil Kecil Untuk Mempermudah Sobat Teknis Musafir Tentunya Yang Pemula Ya Mungkin Itu Saja Ya Apabila Ada Yang Kurang Paham Silahkan Ditanyakan Di Grup Atau Di Kolom Komentar Youtube Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Tetap Semangat Untuk Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima